Kisah kali ini adalah kisah nyata yang lebih mengerikan dari cerita-cerita film mengerikan yang pernah ada. Benar-benar sulit dipercaya, namun kisah ini benar-benar nyata yang terjadi di Austria dan benar-benar mengerikan. Hingga kita semua akan menarik nafas dan tak habis pikir dibuatnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa seorang ayah tega melakukan hal itu pada putri kandungnya sendiri? Ya, inilah kisah nyata seorang ayah yang jelas tidak layak disebut ayah atas apa yang telah dilakukannya terhadap seorang remaja cantik putri kandungnya sendiri. Ia telah menahan putrinya di ruangan rahasia bawah tanah tanpa setitik pun cahaya matahari yang bisa masuk dan seringkali tak diberikan cahaya penerangan lampu. Bisa kita bayangkan seorang diri tinggal di ruang bawah tanah kedap suara yang lembab dan gelap dan itu berlangsung selama 24 tahun tanpa diketahui oleh keluarganya sendiri yang tinggal di atas ruang bawah tanah tersebut. Bahkan di ruang bawah tanah itu putrinya telah melahirkan tujuh anak tanpa pertolongan medis. Hanya diberikan buku cara melahirkan gunting dan sebut tangan dari ayahnya hingga putrinya terpaksa melahirkan bayinya sendiri. Dari tujuh anak yang dilahirkannya satu meninggal. Tiga anak lainnya tinggal dengan putrinya di ruang bawah tanah. Dan tiga anak lainnya lagi diadopsi oleh sang ayah dan ibunya. Dan ketujuh anaknya ini buah hasil dari perbuatan sang ayah yang telah secara paksa melakukan hubungan yang tak sepantasnya terhadap putrinya sebanyak tiga ribu kali selama 24 tahun. Dan ini bukanlah tayangan berita biasa namun benar-benar kisah nyata yang akan kita kupas selengkapnya. Kisah nyata yang satu ini adalah mimpi mengerikan yang nyata. Dan begitu panjang yang dialami seorang remaja cantik yang belum genap berusia 18 tahun. Dan kejadian pahit yang menyakitkan itu ia alami setiap hari selama 24 tahun di ruang rahasia bawah tanah yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Kejadian yang terjadi di Austria ini telah menjadi sorotan berita utama di seluruh dunia pada tahun 2008. Dan berikut kisah nyata selengkapnya. Joseph Friesel lahir pada 9 April 1935 di Amsterdam, Austria. Ia adalah pria yang memiliki masa kanak-kanak yang menyakitkan. Dahulu kala pernikahan kakek dan nenek Joseph tidak harmonis karena neneknya tidak bisa memiliki anak. Lalu sang kakek menemukan sebuah solusi. Ia mencoba berhubungan dengan tiga orang wanita yang semuanya pelayan di rumahnya. Lalu satu dari tiga pelayan itu yang bernama Maria, hamil, dan melahirkan bayi yaitu Joseph Friesel. Joseph diberikan nama akhir Friesel sesuai nama keluarga kakek neneknya untuk menutupi asal-usul yang melibatkan kakeknya. Maria lalu bertemu seorang pria miskin yang menjadi kekasihnya bernama Joseph. Dan sekaligus menyumbangkan nama Joseph untuk Joseph Friesel. Pada tahun 1938 Nazi Jerman ke negara ini. Tepatnya saat Joseph Friesel berusia tiga tahun. Ibu Joseph yang temperamen sempat ditahan oleh otoritas Nazi saat Perang Dunia Kedua. Dan dipindahkan ke kem penampungan kala itu. Joseph Friesel yang sudah berusia sembilan tahun lalu dikirimkan ke tempat panti asuhan. Dan sang ayah yang saat itu bergabung ke tentara Jerman menjadi tahanan Rusia yang kemudian dibebaskan pada tahun 1948. Setelah perang berakhir Joseph kembali tinggal bersama ibunya. Ibu Joseph menjadi semakin temperamen dan keras dalam membesarkan Joseph. Sang ibu tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk merawat Joseph. Dan tidak memiliki rasa kasih sayang dalam membesarkan putranya. Bahkan ibunya sering memukul Joseph. Hingga Joseph saat berusia 15 tahun, ia mulai melawan perlakuan kasar dari ibunya. Dan pemedua Setelah Situlah Lorna und andere empathis wajar zu nehmen. Dinge, die man sich nicht erlebt als Kind, die wird man schwerlich einem anderen entgegenbringen können. Und gelang hat das ja öfters, aber immer hat es ja nicht erzählt. Meistens meiner Mama. Meine Mama hat es Muda gejagt. Di saat usia pembernya itu, Joseph sering berkeliling rumah rumah tetangka untuk mencari pasangan yang sedang melakukan hubungan dewasa. Hanya sekedar ingin mendengarkan suara aktivitas hubungan pasangan dewasa tersebut, lalu pergi ke tempat sepi untuk melakukannya sendiri. Pada tahun 1951, ia berusia 16 tahun. Ia meninggalkan rumahnya menuju kota Linz. Ia mulai mencari pekerjaan dan akhirnya ia berhasil bekerja sebagai asisten teknik. Pada tahun 1956, ia bertemu gadis pujaannya yang bernama Rose Mary. Menurut Joseph, ia terlihat wanita baik dan penurut yang bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan kemudian, mereka pun menikah. Saat Joseph berusia 32 tahun, ia sempat ditahan kepolisian Austria atas kasusnya yang memperkumpulkan seorang ibu muda yang ia temui di jalan dan mengikutinya hingga ke rumahnya. Ia melakukannya di tempat tidur di mana putra kecil sang ibu tengah tidur pulas di sampingnya. Dan kala itu, ia sudah menikah dengan Rose Mary. Namun, sang istri memaafkan Joseph atas perbuatannya. Ia justru setia di sampingnya untuk membela Joseph. Dalam tujuh tahun pernikahannya, pada 1963, karir dalam pekerjaannya berjalan semakin baik. Ia menjadi pria yang semakin percaya diri dan berwibawa. Dan di kala itu, ia telah memiliki tiga anak. Lalu pada 8 April 1966, anak keempat mereka lahir. seorang bayi perempuan yang cantik yang mereka beri nama Elizabeth. Elizabeth lahir di kala sikap sang ayah telah menjadi sangat keras dalam mendidik tiga anaknya yang sudah tumbuh semakin besar. Ia mengingat kembali kebiasaan keras dan kasar yang diperlakukan ibunya terhadap Joseph sejak ia masih kanak-kanak hingga remaja. Dan kini, ia terapkan juga terapadapadapadapadapadar yang sendiri. ...gekommen ist und die Kinder sind, ihre Kinder spielen. Dan war sie roh. Sofort. Sobald er bei der Tür reingegangen ist, war sie still. Sieh alli gesessen wie, wie, wie kleine Hasen. Wirklich war. Und bei jeder kleinsten Kleinigkeit hat er halt zugekann. Meine Schwester, die hat sie nur schlagen lassen und nur tyrannisieren, wie ein Hund unterm Tisch. Pada akhir tahun 1972, Joseph telah memiliki tujuh anak, tiga putra dan empat putri. Reputasi dan karirnya pun semakin menanjak dan menjadi pria yang sangat dihormati di masyarakat. Setahun kemudian, yaitu pada tahun 1973, keuangan Joseph sudah sangat berkecukupan. Atas keberhasilan dalam karir pekerjaannya, lalu ia memutuskan untuk terjun ke bisnis properti dengan membeli lahan di dekat danau yang kemudian ia bangun hotel dengan 40 kamar, restoran-restoran dan tempat camping. Lalu pada tahun 1978, Joseph membawa keluarganya pindah dari kota sibuk ke daerah yang lebih tenang dengan membeli rumah di 48th Straser, Amsterdam. Di mana saat itu ia juga telah mengajukan izin untuk membangun konstruksi pembangunan ruang bawah tanah yang luas dan telah disetujui. Pembangunan konstruksi pun dimulai dengan skala besar. Ketika anak keempatnya Elizabeth berusia 12 tahun, ia tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Joseph memiliki keyakinan bahwa ada ikatan istimewa antara dirinya dengan putrinya ini, Elizabeth. Joseph memulai terobsesi pada putrinya dan selalu memata-matainya. Men who offend against their children, their daughters, they don't begin when she's a young woman of 18. They begin when she's a child. Er ist immer mit ihr alleine umeinander gefahren. Die anderen Kinder hat er nicht so geführt. Immer die Elisabeth. Er hat halt nur sie immer daheim halten wollen. Er wollte nicht, dass sie Freundinnen hat oder einen Freund hat. Er wollte sie immer mehr... ...angeleitet habe unten und gesagt habe, ob ich spielen kommen darf oder ob ich sie besuchen darf. Und ich weiß dass der Vater wirklich zwei oder drei Mal selber vor der Tür gestanden hat und nein und das geht nicht und das dulde der nicht und... Pada tahun 1981, Elisabeth mulai ikut kursus memasak dan pariwisata. Ia juga kerja sampingan di restoran di sebuah pom bensin untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Di balik pintu rumahnya, obsesi sang ayah semakin mengebu pada Elisabeth. Sang ayah mulai membeli majalah-majalah khusus orang dewasa yang sangat vulgar... ...yang ia selalu simpan di bawah bantal tempat tidur Elisabeth... ...dengan tujuan agar Elisabeth melihatnya dan tergoda. Pada Januari 1983, Elisabeth kabur dari rumahnya ke Vienna. Namun karena Elisabeth masih di bawah 18 tahun, kemudian polisi menemukannya dan menelpon ayahnya untuk menjemput Elisabeth kembali pulang ke orang tuanya. Dalam perjalanan pulang dari Vienna menuju ke rumahnya, di dalam mobil sang ayah ingatkan putrinya. Ia berjanji bahwa Elisabeth tidak akan pernah bisa kabur lagi dari rumah. Pada musim panas 1983, ruang bawah tanah telah benar-benar rampu. Ruang bawah tanah yang asalnya hanya akan dijadikan gudang dan ruang kerja Joseph telah diperluas pada ruangan rahasia bawah tanah. Yang didekorasi ulang dengan menggunakan keahlian Joseph dalam keterampilan bangunan dan tekniknya... ...untuk menciptakan beberapa lorong dan ruangan-ruangan yang tersembunyi. Pada Mei 1984, Elisabeth mengumumkan pada keluarganya. Bahwa ia akan pindah untuk tinggal dengan kakak perempuannya yang lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah. Hal itu menjadi masalah bagi Joseph yang tidak mau kehilangan putrinya Elisabeth. Ia tak ingin putrinya jauh dari pandangannya. Ia ingin mendominasi dan mengendalikan Elisabeth. Ia ingin khasat laki-lakinya ia tumpahkan pada Elisabeth. Lalu pada 28 Agustus 1984 awal dari hal yang mengerikan terjadi. Saat itu sang ayah yang berada di ruang bawah tanah dalam ruangan yang digunakan sebagai tempat kerjanya... ...memanggil Elisabeth untuk membicarakan sesuatu secara pribadi berdua. Saat Elisabeth telah berada di ruangan tersebut, Joseph mendekam mulut dan hidung Elisabeth dengan kain basah yang telah ia berikan cairan yang membuat Elisabeth lemas dan pingsan. Lantas sang ayah membawanya masuk ke ruangan tersembunyi yang berada di ruang bawah tanah yang telah ia persiapkan selama ini. Di ruang rahasia bawah tanah ini terdapat beberapa lorong yang menghubungkan ke beberapa ruangan. Di antaranya kamar dengan dua tempat tidur, kamar mandi berikut air panas, dapur, ruang nonton TV, khusus menonton video dan meja makan. Terima kasih telah menonton! Joseph membawa Elisabeth ke tempat tidur dan merantai tangannya. Lalu ia memaksa Elisabeth menulis surat untuk mengatakan bahwa Elisabeth telah kabur dari rumah dan bergabung dengan sebuah kelompok sektor. Lalu Joseph pergi mengendari mobilnya yang menempuh ratusan mile sejauhnya hanya untuk mempost surat yang ditulis Elisabeth itu ke alamat rumahnya untuk menghindari pencarian dan kecurigaan. Namun polisi mulai melakukan pencarian setelah keluarga Elisabeth melaporkan hilangnya Elisabeth. Dan antara tahun 1984 hingga 1985, polisi mulai menghubungi media surat kabar untuk menyebarkan foto Elisabeth yang belum juga ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara Joseph mengatakan pada polisi bahwa ia telah dihubungi Elisabeth yang memberitahunya bahwa putrinya tidak akan pulang. Karena ia telah bergabung dengan sebuah kelompok sektor keagamaan. Selama 4 tahun Elisabeth berada di ruang tersembunyi bawah tanah yang kedap suara, ia tinggal hanya sendirian. Dan berkali-kali di setiap malamnya, ia dipaksa melayani nafsu ayahnya. Setelah sebelumnya, ia selalu dipaksa terlebih dulu untuk menonton video film orang dewasa agar membangkitkan keirahnya. Selain itu, hampir setiap hari Elisabeth pun dipukulinya hingga memar-memar dan terluka. Hingga tahun 1988, Elisabeth tidak lagi tinggal sendiri di ruang rahasia bawah tanah itu. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Hingga tahun 1988, Elisabeth tidak lagi tinggal sendiri di ruang rahasia bawah tanah itu. Telah melahirkan bayi pertamanya. Seorang bayi perempuan yang diberi nama Christine. Saat melahirkan Christine, Elisabeth melahirkannya tanpa pertolongan medis. Ia melahirkan sendirian saja. Sang ayah hanya memberikan buku bagaimana cara melahirkan sendiri. Memberikan obat antiseptik, beberapa sabu tangan, dan kunting. Bisa dibayangkan, seorang diri di tempat yang gelap terisolasi, ia harus melahirkan pulang sendiri dengan alat yang ala kadarnya. Lalu pada tahun 1990, ia kembali melahirkan bayinya yang kedua. Seorang anak laki-laki yang diberi nama Stefan. Pada tahun 1991, tepatnya setelah tujuh tahun, Elisabeth berada di ruang bawah tanah dengan dua anaknya, ia hamil lagi. Sementara sang ibu dan kakak serta adiknya Elisabeth, tidak ada juga yang mengetahui keberadaan Elisabeth yang sebenarnya, yang berada di bawah lantai mereka tinggal. Joseph kini memiliki dua kehidupan keluarga. Keluarga yang berada di atas, dan keluarga yang berada di bawah, yang tersembunyi. Pada tahun 1992, Elisabeth melahirkan bayinya yang ketiga, yang diberi nama Lisa. Namun Lisa lahir dengan kelainan jantung. Ia terus menangis, yang membuat kekhawatiran Elisabeth akan kesehatan bayinya. Lalu Elisabeth meminta ayahnya Joseph untuk melakukan sesuatu demi sang bayi. Lantas Joseph membawa Lisa yang berada dalam keranjang bayi, dan ditaruhnya di depan pintu rumah mereka. Disertai secari kertas, berisi tulisan Elisabeth, yang mengatakan, memohon pada orang tuanya untuk merawat bayinya, tertanda Elisabeth. Kemudian Rosemary, ibu Elisabeth, menemukannya, dan memanggil Joseph untuk membawanya ke rumah sakit, untuk perawatan dan melakukan operasi. Hingga Lisa sembuh, dan tinggal di rumah tersebut, yang dirawat dan dibesarkan oleh Rosemary dan Joseph. Christine dan Stefan yang tinggal di bawah tanda bersama ibunya Elisabeth, mulai tumbuh besar. Joseph mulai membangun layaknya rumah yang normal. Ia mulai membawakan kulkas, TV, mainan-mainan anak, buku, alat-alat tulis, dan binatang piaraan, ikan mas. Pada tahun 1994, bayi keempat lahir, bernama Monica. Monica menjadi bayi kedua, yang ditaruh di depan pintu rumah, disertai surat, dengan tulisan dari Elisabeth, yang meminta orang tuanya untuk merawat bayinya. Bayi Monica ini menjadi bahan berita di sejumlah surat kabar lokal saat itu, dan menyita perhatian polisi, yang kembali mencari keberadaan Elisabeth. Karena dua bayinya memerlukan ibu aslinya, yaitu Elisabeth, untuk merawatnya. Dan seperti biasa, Joseph bersandiwara, bahwa dirinya telah berusaha mencarinya dan putus asa, karena tak bisa menemukan Elisabeth. Ia memberikan pesan dalam wawancara dengan wartawan, memohon Elisabeth untuk segera menghubunginya. Ia sangat mencemaskan Elisabeth, yang bergabung dengan sekte sesat. Khawatir bila putrinya ikut dengan sekte semacam satanis, yang bisa saja hal buruk menimpannya. Dan saat itu tidak ada siapapun yang mencurigai Joseph Frizzle, yang dikenal sebagai pria terhormat, yang mengurus keluarganya dengan baik, menurut pandangan tetangga dan masyarakat luar. Joseph memang biasa belanja sendiri kebutuhan rumah dan untuk anak-anaknya, di supermarket dan toko-toko sekitar. Hingga banyak yang melihat dan menilai bahwa Joseph adalah pria yang sangat mengurus keluarganya. Namun khusus belanja kebutuhan keluarganya yang berada di bawah tanah, ia harus pergi ke toko atau supermarket yang berada di luar kota dan memberikan semua kebutuhan yang telah ia belanjakan pada Elisabeth setiap malam hari setelah Rosemary dan anak-anaknya sudah tertidur pulas. Selama Elisabeth dan putra-putrinya hidup di bawah tanah, Joseph krap, berpergian ke luar kota selama berminggu-minggu, hingga pergi liburan panjang ke Thailand. Namun Joseph sebelumnya telah memberikan stok makanan dan air yang cukup untuk keluarga rahasianya yang berada di bawah tanah. Pada 28 April 1996, Elisabeth kembali melahirkan bayi. Kali ini bayinya kembar, yang dinamai Michael dan Alexander. Joseph kini menjadi ayah enam putra dari Elisabeth. Namun kondisi Michael sangat memprihatinkan, ia sakit, ia kesulitan bernafas, dan Joseph tidak berupaya untuk menyelamatkannya, hingga Michael akhirnya meninggal. Lantas jenazahnya dibakar di tungku perapian di rumahnya oleh Joseph, untuk menghilangkan hal yang bisa dicurigai. Namun keadaan Alexander juga nampak tidak sehat. Untuk menghindari resiko agar Alexander tetap hidup dan sehat, akhirnya Alexander menjadi bayi ketiga yang ditaruh di depan pintu rumahnya. Dan seperti biasa, disertai sepucuk surat tertanda Elisabeth, yang meminta ayah dan ibunya untuk merawat bayinya. Tahun 2002 adalah tepat 18 tahun Elisabeth hidup di ruang rahasia bawah tanah. Bersama putrinya Christine, yang sudah berusia 14 tahun, dan Stefan, yang berusia 12 tahun, yang belum juga pernah melihat matahari, langit, hujan, dan semua yang berada di luar sana. Dan di tahun ini, di bulan Desember, Elisabeth kembali melahirkan bayinya yang ketujuh, seorang anak laki-laki yang diberi nama Felix. Walau Elisabeth dan Joseph ingin Felix dirawat dengan baik dan hidup normal untuk mengenal dunia luar dan bersekolah, namun Joseph tidak mau mengambil resiko dengan kembali menaruh keranjang bayi di depan pintu rumahnya dan bahwa you're Krimpad Kalinya. Joseph lalu berencana akan membebaskan Elizabeth pada Desember 2008 Tepat saat Felix berusia 6 tahun agar Felix bisa masuk sekolah Namun pada pertengahan Maret 2008, Christine anak pertamanya yang saat itu sudah berusia 19 tahun Mengalami sakit yang cukup serius Setelah diberikan obat aspirin berminggu-minggu, tetap tidak dapat membantu Christine sembuh Kondisi kesehatan Christine semakin memburuk Lalu Elizabeth memohon pada ayahnya untuk membawa Christine ke rumah sakit Karena tidak ada jalan lain yang dapat menyelamatkan Christine selain pertolongan medis Joseph tak memberinya jawaban Namun Elizabeth terus bersikeras memohonnya Karena dia tak mau membiarkan putri sulungnya meninggal Akhirnya pada 19 April 2008 Elizabeth membantu Joseph membopong Christine ke atas menuju mobil Dan Elizabeth kembali masuk ke ruang bawah tanah bersama Stefan dan Felix Saat berada di rumah sakit, Dr. Ritter menanyakan keberadaan ibu dari Christine Karena tanpa ibunya, dokter tidak akan mendapatkan informasi medis lebih banyak sesuai yang diperlukan dokter Agar segera dapat melakukan tindakan medis Namun Joseph tidak dapat menjawab di mana keberadaan ibu dari Christine Yakni Elizabeth Lalu berita pencarian Elizabeth Friesel Yang diperlukan kehadirannya atas putrinya yang sedang sakit di rumah sakit tersebut Disiarkan dalam berita televisi Dan kala itu Elizabeth yang berada di ruang rahasia bawah tanah Menonton beritanya Dan pada hari Sabtu 26 April 2008 Joseph Friesel menyetujui permintaan Elizabeth Untuk membawanya ke rumah sakit menemui dokter Joseph berada di samping Elizabeth Saat interview dengan dokter terkait informasi medis Christine Dokter mencurigai ada sesuatu dengan Elizabeth Yang tampak berbeda Dan kulitnya terlihat sangat pucat Sama persis dengan kulit Christine Setelah sesi interview selesai Polisi pun datang untuk menahan Elizabeth Dan membawanya ke ruangan yang berbeda di rumah sakit tersebut Saat polisi menginterogasi Elizabeth Dari sanalah Ia mulai menceritakan mimpi buruk panjang yang nyata Yang dialaminya selama 24 tahun lebih Yang telah diperbuat Joseph Friesel Ayah kandungnya sendiri Permainan Joseph pun berakhir Seketika itu pula Joseph Friesel ditahan polisi Dan polisi patroli segera ke rumah Beralamat Forty Eves Treasure Untuk membebaskan Stefan dan Felix Dua putra Elizabeth lainnya Yang masih berada di ruang tersembunyi bawah tanah Kondisi Stefan dan Felix sangat mengkhawatirkan Walaupun Joseph sering memberikan vitamin Namun tetap saja Hidup tanpa pernah terkena sinar matahari Dan berada dalam ruangan lebab yang begitu lama Selain membuat kulitnya yang sangat pucat Mereka juga terinfeksi oleh bakteri Serangga dan penyakit kulit lainnya Ambulan pun datang untuk segera membawa Stefan dan Felix ke rumah sakit untuk perawatan Lalu polisi pun menggeledah seluruh isi dalam ruangan rahasia bawah tanah Yang sangat mengejutkan Minggu 27 April 2008 Berita tentang hilangnya Elizabeth Frizzle Selama 24 tahun telah terungkap Akhirnya menjadi berita yang menyebar Keseluruh pelosok negeri Dan menjadi berita utama berbagai media internasional Para awak media dari dalam dan luar negeri Mulai banyak berdatangan Ahli forensik mulai memeriksa Seluruh ruangan rahasia bawah tanah Seluruh mata dunia Menyeroti peristiwa sangat mengerikan yang panjang ini Yang dialami Elizabeth Frizzle Di kota kecil di Austria Amsterdam Ketika Kirsteen Putri pertama yang berusia 19 tahun Yang sedang dalam perawatan di rumah sakit Tersadar Hal pertama yang diucapkan Setelah berada di luar Ia mengatakan ingin menonton konser musik Robbie William Dan hal yang kedua yang dikatakannya adalah Ini awal hidup baru Bagi kita semua Dan biarkanlah kami hidup bahagia Sementara Felix Putra bungsu yang belum genap berusia 6 tahun Hal pertama yang ia lakukan adalah Ia mengenduskan hidupnya ke kaca jendela mobil Dan menatap cahaya bulan Untuk pertama kalinya Dengan maka terbuka Dengan menyebarnya berita ini ke seluruh dunia Dimana sekitar 800 kamera Ratusan jurnalis Dan mobil-mobil TV broadcasting Berada di kota kecil ini Untuk meliput berita Yang membuat gempar dunia Warga Austria hampir sulit mempercayainya Dan sebagian besar dari mereka Merasa malu Bahwa peristiwa mengerikan itu Terjadi di negaranya Dan sebagian besar Dan sebagian besar Man kan sehnya tidak sepaskan Tapi 24 tahun lalu In einem Keller Sein Eingesperrt Dan sebagian besar Dan sebagian besar Wer membuat so'n Wahnsinn Da hab ich mir gedacht Das kann jetzt nicht sein Nein Das kann jetzt nicht sein Das glaube ich nicht Das glaube ich nicht Reporter gekommen Und die Fernsehsender Und ja Amstetten war momentan Der mittelpunkt Der ganzen Wils Saat ratusan awak media Yang haus berita Terus berusaha Untuk mendapatkan foto Dan wawancara Dengan Elisabeth Dan keluarganya Mereka menolak Elisabeth tak mau disorot Dan tidak mau menceritakan Secara langsung Elisabeth dan keluarganya Hanya bicara pada polisi Dan psikolog Elisabeth Dan putra putrinya Dalam perawatan psikolog Untuk seumur hidupnya Mereka juga diberikan Tempat tinggal cukup besar Dengan cahaya sangat terang Agar tidak teringat kembali Pada masa lalu mereka Di ruang bawah tanah Pihak otoritas Sengaja merahasiakan Tempat tinggal mereka Yang tinggal di semua desa Yang tenang Dan Nama-nama mereka pun Telah diganti Agar mereka bisa hidup normal Sementara Joseph Riesel Yang berusia 73 tahun Dipertanyakan kejiwaannya Dengan meminta keterangan Dari dokter ahli Yakni Edelheid Kessner Untuk melakukan evaluasi psikiatris Dimana ia memulainya Dengan mendatangi Dan melihat keadaan Di dalam ruangan Rahasia bawah tanah tersebut Yang menurutnya Seperti Kiamat Hidup di tempat itu Selama 24 tahun Pada 16 Maret 2009 Joseph dibawa Ke persidangan Di St. Paulson Dia didakwa Empat tuduhan yang memberatkan Yang dilakukan Pada putri kandungnya Elisabeth Selama persidangan Joseph terus Menutupi wajahnya Dengan buku folder Dan ia mengaku Tidak bersalah Pada awalnya Hingga Elisabeth hadir Di persidangan Dan menceritakan Semua kejadian Dan masa yang buruk Yang dialaminya Termasuk saat Ia disuruh Harus menangkap Tikus-tikus Yang ada di ruang Bawah tanah tersebut Dengan kedua tangannya Serta perlakuan Joseph yang brutal Terhadapnya Yang merupakan Perbuatan kriminal Dimana hal itu Ia alami Hampir Sepanjang hidupnya Sejak masa Kanak-kanak Hingga ia berusia 41 tahun Elisabeth menceritakan Hal itu Dengan berlindang air mata Dan Joseph Hanya bisa Mendengarkannya Berlindang air Berlindang air Bawah tanah tersebut Bawah tanah tersebut Bawah tanah tersebut Setelah empat hari persidangan Akhirnya Joseph Riesel Dinyatakan bersalah Dengan hukuman Seumur hidup Dalam wawancara khusus Dengan dokter Adelheid Joseph mengaku Bahwa ia sangat Mencintai Elisabeth Bagi Joseph Elisabeth Adalah istri Keduanya Dan pernikahan Kedua Baginya Dan pernikahan Bawah tanah tersebut Bawah tanah tersebut Mempertimbangkan Penilaian kesehatan mental Pada Joseph Yang dirilis Pada bulan lalu Bahwa ia Menderita Dimensia Dakni Sindrom yang ditandai Penurunan fungsi otak Yang sering terjadi Di atas usia 65 tahun Yang disebabkan Berbagai penyakit Cedera Dan kerusakan Mental Joseph Kini berada Di penjara Grimstein Yang menangani Nera bidana Yang memiliki Penyakit mental Joseph Rizal Berakhir Hidup di penjara Untuk selamanya Namun Trauma Atas kenangan Buruk itu Tetap ada Pada Elisabeth Dan putranya Untuk selamanya Kisah Nyata ini Diangkat Ke sebuah film Yang berjudul Ke In The Basement Yang dirilis pada 27 Februari 2021 Namun Dalam film ini Nama-namanya Telah disamarkan Ceritanya pun Dibuat lebih ringan Dari kisah nyata Sebenarnya Yang jauh lebih Mengerikan Karena dalam film ini Hanya mengadopsi Sekitar 40% Dari versi Kisah nyata Yang sebenarnya Kisah nyata K-CNL kali ini Referensi dari True Crime Documentary Real Stories Dari Little Dot Studios Network UK Crime Documentaries America 60 Minutes Australia The Local Austria Dan The Metro UK Bagaimana menurut Sobat K-Semua Silahkan berbagi pendapatnya Yang tentunya dengan Sikap bijak Dalam menerima berita Dari berbagai media Baik dari luar negeri Maupun dalam negeri Ke kolom komentar Dan jangan lewatkan Berita lainnya Yang berbeda Selanjutnya Di K-Channel Terima kasih kerana menerima